Oke, kita sudah mempunyai semacam ini dan saya sekarang mau membuat semacam mesin pencari dan saya pergi ke kontek lalu membuat file baru new dan save as lalu saya simpan di sini dan pencarian oke, semacam itu pencarian.php dan saya simpan lalu di sini saya memberikan form di awalnya saya memberikan form dan action lalu sama dengan ke tanda kutip 2 dan di sini adalah form lalu di setelah action adalah method dan di method oke, pakai d dan di method saya memberikan get oke, semacam itu dan di sini saya memberikan input input type sama dengan tag lalu lalu mungkin nama name sama dengan kata dan atau frase mungkin dan di sini adalah size mungkin 40 oke 50 60 lalu lalu di sini saya memberikan input juga type lalu submit dan value sama dengan lakukan pencarian pencarian mungkin semacam itu dan saya memberikan di sini word wrap dan semua akan terlihat di sini dan jika saya simpan lalu saya pergi ke article home lalu di bawah judul di sini ada judul dan hr lalu h2 dan saya memberikan include once oke semacam itu dan tanda semacam ini lalu ini dan memberikan tadi pencarian pencarian .php dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan reload saya sudah mempunyai ini lakukan pencarian semacam itu dan mungkin saya tambahkan beberapa di pencarian oke saya simpan dan mungkin di sini saya memberikan center mungkin dan di bawah saya memberikan penutup web center oke mungkin semacam ini dan jika saya simpan lalu saya reload saya sudah mempunyai oke oke mungkin di sini saya simpan lalu oke saya mempunyai masukan kata dan di sini jika saya mengetikan sesuatu mungkin 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 semacam itu dan jika saya klik maka di sini sudah ada tanda tanya frase tanda tanya frase oke semacam itu dan saya mau meletakkan gate yang di sini di antara ini di isinya ini saya mau memberikan oke di setelah size saya menambahkan value sama dengan tanda kutip dan di sini saya memberikan kode php lalu eho dan dollar get titik koma lalu di sini adalah frase dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan reload maka saya sudah mempunyai tutorial video di sini dan saya mau menampilkan di oke di sini saat seseorang mencari sini saya mau di oke saya mau memberikan oke di artikel home oke include ini mungkin saya kasih di bawah lalu saya memberikan if if dolar get tanda semacam ini frase jika ada frase maka ada include ini oke jika ada frase maka ada include dan jika tidak oke oke saya memberikan ini dan disini saya memberikan else tanda semacam ini lalu saya pergi ke bawah dan di paling bawah saya memberikan tanda penutup dan jika saya sudah mempunyai ini disini saya mau meng-copy ini center saya copy lalu pergi ke sini dan disini saya memberikan eho karena tadi saya memakai dua tanda kutip saya sekarang memberikan satu tanda kutip saya paste disini dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini saat saya tidak mempunyai frase oke saat saya tidak mempunyai frase dan disini ada kesalahan saya tidak memakai ini tapi saya langsung memberikan tanda ini dan titik lalu titik lagi dan tanda kutip satu dan jika sekarang saya simpan saya tidak mempunyai katanya kosong dan jika saya mengetikan sesuatu maka yang akan tampil adalah include tadi oke jika ada ini maka yang akan tampil adalah pencarian dan disini setelah ini saya membuat php semacam ini dan di artikel kita sudah mempunyai include koneksi dan disini tidak perlu ada koneksi lagi dan disini saya memberikan php dan disini mungkin saya memberikan if juga if oke saya memberikan if disini saja dan dan saya memberikan if dollar garis bawah get dan phrase maka disini ada echo hasil hasil pencarian akan ditampilkan disini mungkin semacam ini dan jika saya coba sekarang saya simpan lalu saya pergi kesini dan reload maka ada tulisan ini dibawah sini dan nanti hasilnya akan berada disini hasilnya pencarian dan oke mungkin saya berikan hr disini dan jika saya reload oke saya sudah mempunyai baris dan disini adalah hasil pencarian dan jika tidak ada ini maka akan ditampilkan ini dan jika halaman ini maka semacam itu dan jika seseorang memberikan kata-kata untuk dicari maka langsung dia berada disini oke mungkin semacam itu dan oke kita lanjutkan untuk memberikan koneksi dengan database dan beberapa fungsi yang lain yang diperlukan dalam proses pencarian yang diperlukan Terima kasih.